MQL4 cross up indikator korek billion percent ring dan MQL4 cross down indikator korek billion percent ring yaitu cross up dari bawah ke atas level min 80 dan cross down dari atas ke bawah level min 20. Bagaimana cara menulis coding MQL4nya? Bagi Anda yang tertarik ingin mengetahunya, tonton video tutorial ini sampai selesai. Klik menu metacode language editor. Klik new. Biarkan yang tercintang lingkaran expert episode template. Klik next. Kolom name tambahkan nama robot koreknya. MQL4 cross up cross down william percent ring WPR. Kolom autor tuliskan nama Anda misalkan Andi. Kolom link ketikan URL budget Anda. Klik next. Klik next. Klik finish. Terbuka template halaman meta editor yang siap untuk diketikan coding atau script atau sintak MQL4. Supaya halaman meta editornya ini terlihat lebih luas. Plus kolom navigator dan plus kolom tulpok. Nah dengan demikian Anda lebih leluasa melihat coding yang akan saya ketikan sehingga Anda lebih mudah untuk mencontohkannya. Dimanakah letak menulis codingnya? Scroll halaman meta editornya ke bawah. Nah menulis codingnya yaitu di baris paling bawah. Nah saya akan mulai menuliskan coding indikator forex william percent ring cross up dari bawah ke atas garis level 80. Nah ini nanti dijadikan sebagai logik B. Nah maksudnya seperti ini. Nah ini kan ada level min 80. Nah kalau indikator forex william percent ringnya dari bawah cross ke atas garis level min 80 ini maka ia akan melakukan transaksi B. Nah bagaimanakah penjelasan atau petunjuk cara menulisnya? Nah menulisnya seperti ini. Nah ini saya buat fungsi. Nah seperti ini. Nama fungsinya cross up WEPR maksudnya cross up william percent ring. Kemudian untuk yang plus kolom saya ketikan di bawahnya. Nah ini saya beri garis paratol untuk memudahkan Anda dalam membedakan mana coding yang masuk fungsi cross up dan cross down. Nah itu adalah template-nya. Kemudian supaya nanti fungsi cross up dan cross down ini dapat berguna yaitu berguna supaya IA-nya bisa melakukan transaksi beli dan jual. Fungsi ini saya panggil caranya dengan mengetikkan nama fungsinya di dalam bodi dari fungsi on tick. Nah on tick ini maksudnya pergerakan grafik correct. Jadi setiap ada pergerakan grafik correct yaitu bergerak naik turun, ada perubahan selisih tick atau harga mata uang, nanti IA-nya akan melakukan transaksi correct yaitu transaksi B atau transaksi sell berdasarkan kondisi logik yang terjadi. Nah cara memanggilnya dengan menulis nama fungsinya, kemudian dalam kurung tutup kurung, kemudian diakhiri dengan titik oma. Nah kemudian yang cross down juga saya panggil. Nah ini walaupun baru sedikit menulis kodingnya, boleh diklik pumpel. Nah di pojok kiri bawah, no error, no warning. Artinya menulis kodingnya sudah benar. Nah sekarang saya isi di sini yaitu koding untuk fungsi cross up WPR ini. Nah. Nah ini adalah kondisi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu cross up indikator volume percent ring dari atas, dari bawah ke atas, level min 80. Nah jika terjadi cross up, maka lakukan transaksi B. Nah transaksi B, sintaknya seperti ini. seolah-lel Saya terangkan simbol artinya grafik forex-nya yang akan dipasang indikator Yaitu indikator forex 9% ring Kemudian OPB yaitu tipenya adalah OPB Nah simbol ini juga bisa berarti grafik forex yang akan dipasang EA 0.1 adalah lot transaksi B-nya Nah sedangkan AS min 100 poin ini artinya adalah coding SLOPB-nya Sedangkan AS tambah 200 kali poin ini adalah coding untuk TPOPB-nya sebesar 200 pip Nah ini saya tambahkan coding supaya kalau terjadi cross up dari bawah ke atas Indikator william present ring terhadap level min 80 EA-nya hanya melakukan transaksi beli sebanyak 1 kali saja Nah seperti ini Kemudian ini nama variable BBRA ini juga nama variable Level 80A ini juga nama variable dan ini juga nama variable Nama variable ini supaya dapat terbaca sebagai indikator forex william present ring Dan level garis men 80 dibuat dulu variablenya disini Nah 0 yang ini adalah grafik forex yang dipasang indikator william present ring Nah kalau ini temp ringnya 0 Bisa diganti period yang H1 Jika Anda menginginkan supaya EA-nya hanya aktif di grafik forex H1 14 ini adalah period indikator forex william present-nya Current ini adalah shift candle-nya Nah seperti ini Bagi teman-teman yang baru belajar bahasa pemrograman MPL 4 Ketik saja coding yang saya tulis ini Walaupun awalnya Anda tidak paham Dengan rajin mengetikkan secara manual Dengan sendirinya nanti Anda paham Apa artinya coding yang Anda ketik tersebut Nah ini deklarasi ya teman-teman Bahwa nama variable current itu Value awalnya itu 0 Artinya shift-nya 0 Nah ini membuat variable Supaya tulisan level 80A Dibaca sebagai level min 80 Kemudian dibuat variable lagi Nah ini saya copy ya teman-teman Kalau Anda usahakan untuk mengetik secara manual Nah variable yang ini diganti WPRB Terus yang ini level 80B Saya klik compile dulu Lihat ya teman-teman Di bawah tidak ada error Tapi ada dua warning Nah ini Warningnya possible loss of data due to tipe conversion Untuk memperbaikinya Supaya warningnya hilang Ini saya klik dua kali Nah Kursornya lari ke tulisan current ini Berarti ini ada yang tidak tepat Nah ini saya perbaikinya Scroll ke atas untuk memperbaikinya Nah tipe data Double ini diganti integer Nah klik compile Sudah tidak ada error Saya lanjutkan untuk mengetikkan coding yang cruise beyond Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Supaya semakin bertambah berkembang Dan juga dengan klik tombol subscribe Anda sudah berlangganan gratis Video panduan belajar Bahasa pemrograman MKL4 Dalam bahasa Indonesia Untuk membuat EA Robot Forex Saya lanjutkan menulis Coding cruise beyondnya Nah disini ya teman-teman Kalau saya Supaya panduannya ini Tidak memerlukan waktu banyak Saya copy-nya dari coding Yang atas ini Tapi kalau Anda Sebaiknya Diketikan secara manual Nah seperti ini Ini yang diganti Levelnya ya teman-teman Levelnya ini Nah ini min 20 Nah min 20 itu maksudnya ini Nah ini Ini ya min 80 Kalau yang bawah ini Kalau yang ini min 20 Kalau yang bawah ini min 80 Terus ini juga diganti 20 Sini min 20 Nah terus Variabelnya Yang ini diganti 20A Ini 20B Nah tanda lebih kecilnya Diganti tanda lebih besar Kemudian yang ini Tanda lebih besar Diganti tanda lebih kecil Lalu untuk sintak Tiket OPB-nya diganti Tiket Sell Nah kemudian ini diganti Sell Ini diganti Bit Nah kalau transaksi sell Anda dikasih harga bit Nah ini diganti juga Bit Terus ini diganti Terus ini diganti Terus ini Magic-nya diganti 101 Nah ini Load-nya kan 0.1 Supaya EA-nya nanti setelah jadi Kemudian Anda Berniat untuk memberikan Orang lain Supaya Load-nya EA itu bisa diganti Load 0.1 ini Diganti dengan variabel Misalkan load Nah ini untuk yang OPSL Yang OPB juga diganti Load Nah kalau sudah Diganti dengan variabel Load ini Dideklarasikan Di bagian atas Extent Double Tipe datanya Double Karena load-nya itu Nilainya adalah Angka pecahan Bilangan berkomah Bisa juga Angka bilangan bulat Saya klik Compare Nah tidak Tidak ada error Nah ini Saya tester Apakah bisa Melakukan OPB Jika indikator Correct William Ring Percent-nya Cross up dari bawah Ke atas Garis level Min 80 Atau apakah Bisa melakukan OPSL EA-nya Jika indikator Correct William Percent ring Cross down Dari atas Ke bawah Garis level Min 80 Saya klik Kumpil Sekali lagi Kemudian Teman-teman Bedakan Perbedaannya Cross up Dan cross down Seperti apa Nah ini Nah ini Yang coding Untuk cross up Nah ini Saya buat Fungsinya Dari baris 41 Sampai 59 Nah ini Fungsi cross up Sedangkan Yang bawah Ini adalah Fungsi cross down Baris 61 Sampai 79 Nah saya lanjutkan Untuk Mengetes Nah untuk Mengetes Buka Metatrader 4 Klik menu tool ini Kemudian klik Trading Terminal Nah terbuka Grafik correct MT4 Yaitu Grafik correct EURUSD H1 Dimana Sudah terpasang Indikator correct William Percent ring Periode 14 Nah mencari EA-nya tadi Disini ya teman-teman Nah MTL4 Cross up Cross down BBR Nah ini Kita pasang Grafik correct EURUSD H1 ini Caranya Klik kanan Mouse Kemudian klik Attack to chat Nah klik common Cintang kotak low Libreading Kemudian Kolom input Di cintang Kalau Anda ingin mengganti Loadnya boleh Tapi tidak usah diganti Kemudian klik OK Nah EA-nya sudah terpasang Nah ini akan saya tester Caranya Klik kanan pada Grafik correct Klik Expert Episode Kemudian klik Strategi tester Nah ini ya teman-teman Settingan Visual model Digeser Maksimal ke kanan Supaya Jalannya Strategi tester Berjalan cepat Tapi ini saya kasih Di tengah-tengah Supaya jalannya Strategi tester Lebih lambat Sehingga ada waktu Untuk mengeluarkan Indikator correct William Percent ringnya Kemudian Klik Expert property Untuk mengganti Modalnya ya Modal Yaitu initial deposit Yaitu modal yang dipakai Untuk Strategi tester Klik input Kalau ingin mengganti loadnya Kalau sudah Klik OK Terus klik Oh iya Ini disetting dulu Tanggal testernya Mulainya kapan Nah mulainya kapan Itu disini Mulainya misalkan 4 November Kemudian Terakhirnya Sampai 14 Desember Nah kalau sudah Klik Start Nah Ini EA nya sudah Berjalan ya ini Ada warna hijau ini Tapi jalannya lambat Gunakan kesempatan ini Untuk mengeluarkan Indikator correct William Percent nya Klik indikator list Nah cari William Percent Ring Nah di bagian William Percent Ring Nah di bagian Oscilator Nah klik Terus klik OK Nah indikatornya sudah Terpasang ya Indikator William Percent Ring nya Nah ini Saya geser ke kanan Nah kemudian Kolom strategi testernya Saya sembunyikan Nah lihat ya teman-teman ini Nah Nah ini cross Nah itu cell Nah itu cross Dari bawah ke atas Level mint 80 B Terus yang ini Nah cross Itu cell Nah itu kalau cell Tandanya panahnya Ini merah ya warnanya Tapi kalau B Itu panahnya berwarna biru Nah Warna-panahnya merah dan biru Tadi ini ya teman-teman Nah ini ya Ini kan yang cell Nah tadi red Kalau yang B Nah ini ya Itu blue Nah ini ya teman-teman Indikator Frank William Percent Ring nya Cross dari bawah ke atas Daris level mint 80 ini Yang akan melakukan Tapi kalau Indikator Frank William Percent nya ini Cross dari atas ke bawah Level mint 20 Yang akan melakukan cell Demikian teman-teman Tutorial MQL4 Cross up Dan cross down Di indikator Frank William Percent Ring Semoga tutorial ini Bermanfaat buat Anda Kalau ada pertanyaan Tuliskan di kolom komentar Kalau Anda suka video ini Klik like Supaya video ini Bermanfaat lebih banyak lagi Bagi orang lain Share video ini Ke teman-teman Anda Melalui WA Atau status FB Anda Terima kasih teman-teman Anda sudah Menonton video tutorial ini Sampai selesai Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton